Kita bicara nih lokasi ya, di selatan itu ya katakanlah orang masih bisa menggunakan air tanah gitu ya Walaupun memang tidak direkomendir Tapi di Jakarta Utara Pak, sama sekali kita gak bisa Bukan lagi payo tapi asin Untuk kaum muslim, jangankan untuk konsul, untuk wudhu aja udah gak bisa Pak Nah itu untuk daerah-daerah yang krisis itu ada prioritas gak Pak? Ada prioritas yang Untuk pemasangan Termasuk pipanisasi Termasuk yang kami lakukan seperti di daerah Marunda, kami membangun reservoir Jadi pada kami membuat air tadi bekerja 24 jam Karena pada malam hari kan biasanya air tidak dipergunakan Air ada di pipa, itu membuat bocoran menjadi naik Sehingga kami membuat reservoir di Marunda Malam harinya kami isi, pagi harinya pada saat orang bangun semua bersamaan menggunakan Supply-nya sudah ada cadangannya Mencapai 30% itu apa yang sedang dilakukan dan itu kira-kira pencapaiannya kapan Pak? Jadi pencapaiannya itu nanti di tahun 2030 Kami saat ini sedang melakukan beberapa pilot project untuk melakukan zonasi bagaimana meng-cluster air Supaya dengan di-cluster tadi kita akan makin tahu letak bocornya itu ada di mana Dan itu kami lengkapi dengan reservoir-reservoir untuk menampung air yang tidak dipergunakan pada malam hari Sehingga seperti contoh di daerah Marunda, di dekat STIP Marunda Daerah tersebut sebelumnya bocornya 54% Setelah kami bangun reservoir, kami tata ulang kembali jaringannya Pada malam hari air itu dapat kami tampung Sekarang kebocorannya tinggal 10,5 Jadi turun 40% Pemirsa di segmen terakhir ini kita ingin menyimak apa saja yang menjadi komitmen PAMJAYA Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya Baik Pak Untung, terkait dengan layanan terhadap konsumen Pak Apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi strategi bisnisnya Pak Supaya target-target besar, target-target yang ya seperti kita ketahui lah PAMJAYA kan walaupun ini punya kewajiban yang luar biasa Termasuk dari segi tarif pun kan belum ada penyesuaian Nah strategi seperti apa Pak? Ya, yang jelas komitmen kami kemudian atas mandat dari pemerintah Pemprov DKI Kami harus mencapai 100% cakupan layanan di tahun 2030 Dengan tadi menambah jaringan pipa 7.000 km Menambah sambungan rumah, 1 juta sambungan rumah Kemudian tentunya dengan kualitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah Melalui Kementerian Kesehatan Semenjak berakhirnya kerjasama dengan mitra swasta kami yang lama Tahun berapa Pak? Februari 2023 Jadi kami baru beroperasi itu satu tahun lebih sedikit Full ya? Full Sebelumnya lebih banyak ke supervisi Supervisi Promlinernya swasta ya Pak? Promlinernya swasta Karena kami sudah punya kontak yang dapat dihubungi 24 jam 1.523 Itu dilayani bukan mesin Tapi dilayani memang manusia gitu ya Dilayani manusia Jadi warga dapat Baik pelanggan maupun bukan pelanggan Dapat menghubungi kami Mengeluhkan kebocoran Ataupun suplai yang terganggu Itu menjadi komitmen kami Ya, jadi memang komitmen Ekselen dalam pelayanan ke Kami berusaha Konsumen Pak ya Ya, berusaha Seringkali dulu kan mengeluh itu Pak Nelpon-nelpon Mesti disuruh telpon Akhirnya pulsa habis Pak Sementara akhirnya Kamu berusaha memperbaiki itu Ya, ya Mungkin masih ada kekurangan Mohon kami tetap diberikan masukan Baik melalui media sosial kami juga Termasuk bantuan itu ya Pak Air tangki ya Jika memang Untuk emergensi Kami menggunakan air tangki Dan untuk daerah-daerah yang terjauh Yang kami lakukan Karena air dibutuhkannya sekarang Sementara pembangunan infrastrukturnya Air yang datang masih Nanti kami akan dapat suplai baru dari Jatiluhur 4.000 liter per detik Jadi tahun 2030 Kapasitas kami akan bertambah Menjadi saat ini 20.750 Nanti tahun 2030 Menjadi 31.000 Liter per detik Jadi bertambah 50%-nya dari sekarang Satu setengah kalinya Pak Untung Kalau kita bicara nih lokasi ya Di selatan itu Ya katakanlah Orang masih bisa Menggunakan air tanah gitu ya Walaupun memang tidak direkomendir Tapi di Jakarta Utara Pak Sama sekali kita gak bisa Bukan lagi payo Tapi asin Untuk kaum muslim Jangankan untuk konsul Untuk hudu aja udah gak bisa Pak Nah itu untuk daerah-daerah yang krisis itu Ada prioritas gak Pak? Ada prioritas Untuk pemasangan Termasuk dipanisasi Termasuk yang kami lakukan Seperti di daerah Marunda Kami membangun reservoir Jadi pada Kami membuat air tadi Bekerja 24 jam Karena pada malam hari kan Biasanya air tidak dipergunakan Air ada di pipa Itu membuat bocoran menjadi naik Sehingga kami membuat reservoir di Marunda Malam harinya kami isi Pagi harinya pada saat orang Bangun semua Bersamaan menggunakan Supply-nya udah Supply-nya sudah ada cadangannya Itu yang kami lakukan Di daerah-daerah terjauh Di Cilincing kami juga membangun Kemudian di Duriko Sambi Di Marunda Kepu Di daerah-daerah jauh Kami membangun Yang kami namakan reservoir komunal Untuk reservoir untuk Tapi utara memang masih ada yang belum tersambung ya Pak? Masih ada Masih ada ya? Ya Dan insya Allah nanti Dengan datangnya Spam Regional Jatiluhur Kami akan mendapatkan Pasokan baru 4.000 liter per detik Itu nanti daerah utara Daerah timur Kemudian kami membangun Buaran Tiga untuk daerah selatan Itu insya Allah nanti Oktober 2024 ini Akan ada pasokan baru Nanti daerah cakung Cilincing Pondok Kopi Doreng sawit Nah itu dengan pasokan baru Pak Masih ada defisit nggak Pak? Untuk air baku? Masih ada Sorry bukan defisit Kekurangan ya Jadi Kan ada supply Ada di mana Pak? Betul ya Dengan adanya Yang tadi Bapak sampaikan Air baku itu supply itu Terpenuhnya atau tidak Pak? Kebutuhan Di tahun 2030 Dengan tambahan Supply sekitar 11.000 liter per detik Itu nanti akan Mencukupi seluruh DKI Jakarta Ya Mungkin yang Yang Agak bersabar Di daerah barat Karena Dari Wadukaryan Mungkin baru tahun 2027 Tetapi Kami akan melakukan Re-engineering Tapi itu baru ya Pak Wadukaryan ya Sebaru dari Sudah lama dilihat Adanya potensi Ya Dan sudah terisi Pak Sudah terisi Kami sudah menyaksikan sendiri Sebetulnya tinggal Membawa air tadi Membawa Air dari Wadukaryan tadi Sampai nanti Perbatasan Jakarta Diolah di sana Baru nanti Didistribusikan Ke Jakarta Tapi nanti dengan Datangnya air dari timur Kami akan mengatur kembali Trafik air Jadi air tadi kan Sebetulnya di bawah tanah itu Berjalan seperti Lalu lintas kita nih Pak Gitu ya Pak Trafik manajemen water itu 12.000 kilometer Tadi kan sebetulnya Jalur seperti jalan Tapi isinya adalah air Ya Sehingga nanti Dengan datangnya air dari timur Kami akan menata ulang kembali Jaringan Distribusi Supaya bagaimana Saudara-saudara kita di Barat Juga mendapatkan Sampai nanti Air dari Wadukaryan Datang Ya Pak kembali ke NRW ya Pak Ya Untuk mencapai 30% Itu apa yang sedang dilakukan Dan itu kira-kira pencapaian Kapan Pak? Jadi pencapaiannya itu nanti Di tahun 2030 2030 Kami saat ini sedang melakukan Beberapa pilot project Untuk melakukan zonasi Bagaimana Meng Meng Cluster air Supaya Dengan di cluster tadi Kita akan makin tahu Letak bocornya itu ada di mana Dan itu Kami lengkapi dengan reservoir-reservoir Untuk menampung Air yang tidak dipergunakan Pada malam hari Sehingga seperti contoh Di Daerah Marunda Di Dekat STIP Marunda Daerah tersebut Sebelumnya bocornya 54% Setelah kami bangun reservoir-reservoir Kami tata ulang kembali jaringannya Pada malam hari Air itu dapat kami tampung Sekarang kebocorannya tinggal 10,5 Jadi turun 40% Itu yang sedang kami lakukan Kami duplikasi di tempat-tempat Duplikasi di beberapa daerah Itu effortnya Sulit atau enggak? Mahal atau enggak Pak? Ya pasti Pasti ya Pasti mahal Tapi Pasti akan kembalilah Karena kan air kan Airnya akan dibutuhkan Nggak terbuang Kalau hilang kan Dari tadi hilang 54% Sekarang tinggal hilang 10% kan Tadi kan menjadi saving Saving kembali kepada masyarakat Dan dipergunakan Kembali kepada kami Dalam bentuk pembayaran tarif Sehingga kami dapat mengembangkan Layanan lebih luas lagi Pak tadi Bapak bicara Tentang BIPA Kemudian BIPA-nya akan ada yang Dibangun baru enggak Pak? Ya Saat ini kami dengan mitra Membangun BIPA yang dibangun Pemjaya itu Di Buaran Itu 3000 liter per detik Untuk membayangkan Pak 3000 liter 3000 liter per detik Kalau di Di Jatiluhur itu 4000 liter per detik 4000 liter per detik Itu satu truk tanggi 4000 liter itu Satu truk tanggi Jadi artinya Satu detik Itu satu truk tanggi Jadi air minum Dari air Jadi Skala kami Pak Saat ini Pemjaya itu Sehari itu memproduksi Berapa sih? Sehari itu kami Kami memproduksi Apa 2 juta meter kipik Terbesar mungkin di Indonesia Pak ya? Terbesar Artinya dalam sehari itu Kami memproduksi Air 2 sampai 2 setengah kalinya Waduk situ gitu Itu produksi Pemjaya Pemjaya Sehari ya Dan itu kami distribusikan Melalui 12 ribu kilometer BIPA tadi Itu skala kami Seperti itu Dan kami akan bertambah Tadi yang seperti yang saya sampaikan Akan bertambah sekitar 11 ribu Liter per detik Artinya dalam Satu detik itu Dua truk tanggi Air minum Jadi asumsi Kalau seandainya semua terlayani Jadi berapa Berapa banyak Pak? Pelangkannya? Bukan ininya Produksinya? Produksinya Menjadi Berapa waduk Pak? Kalau sekarang 2 juta meter kipik Ditambah 1 juta lagi Jadi sekitar 3 juta meter kipik Perhari Wah luar biasa Ini effortnya luar biasa Dan ini perlu orang-orang yang Tangguh Pak Untuk mengerjakan Untuk pengawal ini Kita akan terus support Pak Supaya Pemjaya Betul-betul bisa Mencapai target 100% Karena memang Kualitas air Akan menentukan Kualitas Kesehatan Satu bangsa ya Kualitas kehidupan juga Terima kasih Pak Untung Sudah hadir Pemirsa demikian Bincang kita Tentang revitalisasi Dan pemasangan Pipa baru Pemjaya Untuk penuhi target 100% Air perpipaan Di Jakarta Rencana ini Wajib kita dukung Kualitas air Berpengaruh pada Kualitas kesehatan manusia Saya Tian Bahliar Terima kasih Sudah bersama Jak Forum Sampai jumpa Pada episode selanjutnya Terima kasih